selamat pagi rekan-rekan para nasabah dan trading representatif kembali lagi bersama kami tim research dalam period morning market call bersama dengan saya Destia Faisal langsung saja kita mulai untuk pembahasan pertama mengenai indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini dimana kami memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung melemah atau beris dengan level support di 5.358 dan resistance di 5.473 dimana sebagian besar investor ini sedang menanti rilis data ketanaga kerjaan di Amerika yang akan rilis hari Jumat atau nanti malam sehingga kemungkinan besar investor ini berada di atau masih menunggu data tersebut sehingga volume trading ini juga tidak akan sebanyak seperti hari-hari kemarin kemudian pelemahan mata uang ponsterling terhadap sejumlah mata uang lainnya ini menyebabkan sentimen negatif untuk pergerakan berusaha global sehingga IHSG juga akan terpengaruh oleh hal tersebut kemudian untuk dari dalam negeri sendiri ini BI hari ini juga akan merilis data cadangan devisa dimana kemungkinan besar ini tidak akan banyak berubah kemudian kita berlanjut ke stock news atau saham-saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini yang pertama ini ada saham PTPP dimana PTPP ini sudah menandatangani MOU dengan perusahaan dari Korea Hanwa ini untuk membangun perumahan sebanyak 170 ribu rumah dengan total investasi 32 triliun ini untuk 4 tahun ke depan kemudian saham yang kedua ada saham Kimia Pharma dimana perseroan ini akan membangun 4 pabrik baru dengan total investasi senilai 900 miliar rupiah dimana pembangunan ini akan dimulai pada tanggal 10 Oktober dan rencananya pabrik barunya ini ini akan mulai berproduksi pada tahun 2017 kemudian saham yang ketiga ada saham Bukit Asam atau PTBA dimana perseroan ini menunda untuk menunda aktivitas eksplorasinya di bulan untuk bulan Oktober hingga bulan Maret tahun 2017 karena perseroan masih berasumsi memiliki cadangan yang masih cukup banyak sehingga perseroan ini menunda untuk eksplorasi di bulan Oktober hingga bulan Maret dimana rata-rata produksi per tahun dari PTBA ini sejumlah 30 juta ton per tahunnya kemudian saham yang keempat adalah saham Kija dimana Kija melalui Jaba BK Internasional ini akan merilis obligasi global senilai 186 juta dolar dimana perseroan ini juga akan berekspansi ke pembangkit listrik dengan kapasitas 260 megawatt ini investasinya adalah 260 juta dolar baik untuk selanjutnya langsung saja kita buka untuk sesi tanya jawabnya jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung silakan diketikan di kolom question selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati baik pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Emanuel Bapak Robertus menanyakan tolong analisa untuk saham Antam, Adi, dan Bank Mandiri baik untuk saham Antam untuk saham Antam jika kita lihat di sini ini kecenderungannya atau saat ini sedang menguji level support terdekatnya yaitu di harga itu di harga 770 hingga 775 jadi bisa wait and see terlebih dahulu jika saham Antam ini masih hari ini masih bisa bertahan di atas harga 770 hingga 775 maka masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan namun jika jatuh di bawah harga 770 maka ada kemungkinan akan terkoreksi hingga 750an jadi kami menyarankan jika Bapak Ibu sudah pegang saham Antam di harga bawah ini sebaiknya melakukan profit taking terlebih dahulu tapi jika Bapak Ibu baru punya saham Antam di harga atas ini bisa mempertimbangkan melakukan average down di saat Antam ini menyentuh level supportnya yaitu di melakukan average down di harga 770 dan memasang stop loss ini di MA50-nya atau sedikit di bawah MA50-nya yaitu di sekitar harga 750an kemudian untuk saham Adi untuk saham Adi trendnya sendiri masih cenderung beris atau masih melemah dan belum ada indikasi untuk pembalikan arah trend jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk ke saham Adi namun untuk jangka menengah hingga jangka panjang ini kami rasa ini merupakan level entry yang cukup baik karena penurunannya sudah lumayan dalam jadi jika Bapak Ibu ini untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang ini silahkan masuk ke saham Adi namun untuk trading jangka pendek ini kami belum merekomendasikan karena trendnya sendiri ini masih beris kemudian untuk bank mandiri ini juga menanggapi pertanyaan dari Ibu Suriani untuk bank mandiri ini bank mandiri secara teknikal trendnya sudah masuk ke trend beris untuk jangka pendek dan jangka menengahnya karena harga saham bank mandiri ini sudah jatuh di bawah harga Rp10.980 yaitu di EMA 50 nya atau garis yang berwarna biru ini bisa kita perhatikan sahamnya sudah jatuh di bawah level tersebut jadi kemungkinan besar seperti pada hari-hari seperti pada kejadian sebelumnya yaitu pada tanggal 14 ini kemungkinan bisa menuju ke level tersebut jadi kami menyarankan jika Bapak Ibu sudah pegang saham bank mandiri di harga bawah sebaiknya dijual terlebih dahulu dan jika belum punya ini bisa menunggu saham bank mandiri ini terkoreksi hingga menuju ke EMA 100 nya atau di sekitar harga Rp10.200 jadi untuk jangka pendek hingga jangka menengah ini masih cukup besar potensi penurunannya jadi kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham bank mandiri untuk penyebab penurunan hingga saat ini sepertinya tidak ada berita apapun yang menyebabkan penurunan saham jadi kemungkinan ini hanya sentimen pasar saja kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bangun yang menanyakan untuk saham pegas dan japa apakah sudah boleh di average down baik untuk saham pegas ini jika Bapak ingin melakukan average down ini sebaiknya menunggu koreksi lanjutan ini di sekitar harga Rp2500 karena jika kita lihat di sini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan untuk saham pegas di mana jika kita lihat indikator MACD ini berpeluang terjadi dead cross jadi sebaiknya jika ingin melakukan average down sebaiknya menunggu penurunan yang lebih dalam jika Bapak Bangun ini untuk investasi jangka panjang jadi jika ingin melakukan average down ini sebaiknya menunggu di sekitar harga Rp2500 kemudian untuk JAPFA ini untuk JAPFA karena trendnya masih cukup bulis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek jadi jika ingin melakukan average down ini menunggu saat terjadi koreksi tapi untuk saat ini sepertinya belum ada indikasi untuk terjadi koreksi di saham JAPFA jadi sebaiknya ditahan terlebih dahulu dan nanti pas saat terjadi koreksi bisa melakukan average kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus yang menanyakan mohon info dampak berita investasi pabrik KF terhadap harga sahamnya apakah harga saat ini sudah price in berita tersebut terima kasih baik untuk saham Kimia Pharma untuk saham Kimia Pharma ini berita tersebut merupakan memang benar berita positif di mana produksi perseroan secara otomatis untuk tahun-tahun ke depan ini bisa meningkat jadi berita tersebut merupakan sentimen positif untuk saham KF kemudian secara teknikal sendiri ini kecenderungannya masih bulis untuk saham KF di mana jika kita gambar trend di sini maka terlihat masih bertahan di atas trend line pergerakan dari saham KF jadi selama saham KF ini masih bergerak di atas trend jadi masih kami rasa masih cukup aman atau masih layak untuk di hold terlebih dahulu untuk saham KF nya namun jika sudah ada indikasi saham KF ini sudah mulai jatuh di bawah trend line nya ini bisa di pertimbangan untuk mulai dijual atau bisa melakukan profit taking namun hingga saat ini belum terlihat saham KF ini menyentuh trend line nya jadi kami rasa masih cukup aman untuk ditahan terlebih dahulu saham KF nya kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riandi yang menanyakan mohon bahas saham Telkom support dan resistance di berapa dan bagaimana untuk jangka pendek dan menengah baik untuk saham Telkom ini untuk jangka pendeknya ini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan karena MACD ini berpotensi terjadi dead cross maka kemungkinan besar untuk beberapa hari ke depan ini bisa melanjutkan koreksinya jadi untuk jangka pendek ini masih beris untuk jangka menengahnya ini masih bergerak ranging atau masih terkonsolidasi di sekitar di range harga Rp3.900 atau di range harga Rp4.000 hingga Rp4.400 itu range harga untuk Telkom jangka menengah namun untuk jangka pendek ini ada potensi melanjutkan penurunan hingga harga Rp4.180 atau Rp4.150 jadi jika Bapak Ahmad ini sudah pegang saham Telkom dan untuk investasi jangka menengah ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu tapi jika Bapak ini hanya trading jangka pendek ini bisa mempertimbangkan dijual nanti bisa ambil lagi pada saat saham Telkom ini sudah menyentuh level supportnya itu di sekitar harga Rp4.125 untuk resistannya sendiri ini Telkom saat ini memiliki resistan ini di swing high-nya yaitu di sekitar harga Rp4.378 atau jika kita bulatkan ini di Rp4.400 untuk resistannya sedangkan supportnya ini berada di Rp4.125 kemudian bertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan hari ini boleh masuk SCMA di harga berapa untuk saham SCMA ini pergerakannya masih beris di mana saham SCMA ini sudah menyentuh level supportnya dan sedang menguji level supportnya di sekitar harga Rp2.720 di mana jika kita melihat lebih lanjut indikator MACD ini berpeluang terjadi dead cross jadi jika ingin masuk sebaiknya wait-in see terlebih dahulu karena ada kemungkinan saham SCMA ini bisa turun kembali ke harga Rp2.600 jadi sebaiknya untuk cari amannya sebaiknya wait-in see terlebih dahulu menunggu di sekitar harga Rp2.600 kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan mohon view untuk Kija sedang dalam trend apa sekarang baik untuk saham Kija bisa kita lihat di sini jika kita gambar garis ini untuk saham Kija ini trendnya untuk jangka menengah masih bullish namun ada potensi atau sedang menguji trend lainnya saat ini di mana pada perdagangan kemarin ini ekornya ini sudah break di bawah trend lainnya jadi diharapkan berhati-hati jika sudah punya saham Kija namun namun jika Kija ini masih berhasil rebound kembali ke atas garis trend lainnya maka ada kemungkinan untuk naik kembali menuju harga Rp320-an jadi kami menyarankan jika Ibu Suryani ini sudah pegang saham Kija di harga bawah ini sebaiknya melakukan atau di hold terlebih dahulu atau kalau tidak di hold ini dijual sebagian terlebih dahulu karena untuk jangka pendeknya sendiri ini saham Kija ini beris untuk beberapa hari ke depan jadi ada potensi untuk pelemahan di saham Kija untuk jangka pendek namun untuk jangka menengah hingga saat ini masih bulis namun untuk jangka menengah ini bulisnya sangat tipis karena saham Kija ini bergerak menempel dengan trend lainnya jadi diharapkan berhati-hati kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini Ibu Rini menanyakan untuk support resistant BBKP BNI dan BJBR untuk saham BBKP ini saat ini support ini berada di 590 sedangkan resistant terdekat ini bisa kita gunakan MA50 itu di sekitar harga 650 untuk resistennya di saham BBKP untuk trendnya sendiri saham BBKP ini beris baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham BBKP tapi jika Ibu Rini ini sudah punya saham BBKP ini bisa dijual ini pada saat terjadi penguatan untuk saham BBKP karena untuk jangka menengah ini masih terlihat beris dan belum ada indikasi untuk pembalikan arah trend kemudian untuk saham BNI BNI memiliki level support itu di sekitar harga 5.300 untuk support untuk saham bank BNI sedangkan resistant itu ada di di 5.675 jadi jadi untuk support saham bank BNI ini di 5.300 dan resistant di 5.675 untuk pergerakannya sendiri ini kecenderungannya masih bisa melanjutkan pelemahan karena saham BNI ini sudah jatuh di bawah EMA 50 atau sudah jatuh di bawah harga 5.525 sehingga untuk beberapa hari ke depan ini masih cukup besar potensi untuk melanjutkan pelemahan jadi kami menyerahkan sebaiknya dijual saja jika ibu Rini ini sudah memiliki saham bank BNI kemudian untuk saham BJBR BJBR memiliki support di 1.516 atau 1.515 sedangkan resistant ini di 1.700 untuk jangka pendek pergerakannya pergerakan harga BJBR ini sudah di bawah MA20 atau sudah di bawah harga 1.600 jadi untuk jangka pendek ini potensinya beris namun untuk jangka menengah ini masih ada potensi untuk sideways karena saham BJBR ini masih diperdagangkan di atas harga 1.540 yaitu masih di atas MA50 jadi masih ada indikasi sideways untuk jangka menengahnya untuk jangka menengah ini tidak beris namun sideways tapi untuk jangka pendek ini beris untuk saham BJBR kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diana yang menanyakan saham Unilever untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk saham Unilever ini untuk jangka menengahnya trendnya sendiri secara keseluruhan masih bullish untuk saham Unilever jadi jika Ibu Diana ini sudah punya saham Unilever ini sebaiknya di hold terlebih dahulu atau ditahan dahulu karena Ibu ini untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang sehingga kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu namun jika belum punya ini bisa entry di sekitar level supportnya itu di sekitar harga Rp40.400 itu untuk entry levelnya karena untuk sepertinya untuk beberapa hari ke depan ini ada potensi bearish atau potensi melemah karena indikator MACD ini menunjukkan dead cross jadi kemungkinan besar untuk beberapa hari ke depan ini bisa terkoreksi jadi jika belum punya ini bisa entry di sekitar harga Rp44.000 hingga Rp44.400 Rp44.000 baik pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teguh yang menanyakan untuk saham wika untuk saham wika ini pergerakannya masih cukup bulis untuk jangka pendeknya jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu jika Bapak Teguh ini sudah punya saham wika nanti kemungkinan ini bisa dijual di atas harga Rp3.000 untuk saham wikanya jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu namun karena pergerakan untuk jangka panjang dan jangka menengahnya ini masih bearish trendnya ini sebaiknya jangan lupa untuk memasang stop loss ini dipasang stop loss ini di sekitar harga sangat tipis dari pergerakan sekarang yaitu di Rp28.30 jadi jangan lupa memasang stop loss di level harga tersebut jika Bapak untuk trading jangka pendek tapi jika untuk trading jangka panjang ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus yang menanyakan untuk saham PEPRO dan PTPP untuk saham PEPRO ini pergerakannya masih cukup bulis jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu untuk saham PEPRO ini nanti bisa dijual ini di atas harga Rp1.500 dimana jika kita lihat pola pergerakan saham PEPRO ini jika kita melihat secara garis besar ini membentuk seperti anak tangga jadi untuk saat ini sepertinya masih pada fase sideways untuk saham PEPRO sebelum dia melanjutkan penguatan dimana jika kita amati disini untuk periode sebelumnya ini ada fase sideways selama kurang lebih 1 bulan sebelum saham PEPRO ini melanjutkan penguatannya jadi jika sudah punya saham PEPRO ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu nanti bisa dijual di atas harga Rp1.500 sedangkan untuk saham PTPP ini untuk pergerakan PTPP ini kecenderungannya masih beris untuk jangka pendeknya kemudian ditambah lagi berita bahwa PTPP ini akan melakukan right issue dengan harga exercise ini jauh di bawah harga pasar yaitu di sekitar harga Rp2.000 sehingga kemungkinan besar saham PTPP ini bisa melanjutkan koreksinya jadi jika Bapak Ibu sudah atau masih memegang saham PTPP ini sebaiknya dijual terlebih dahulu nanti bisa masuk lagi setelah right issue kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hoyrul ini menanyakan saham Wika untuk Wika tadi sudah kita bahas jadi untuk saham Wika ini jika Bapak Hoyrul ini ingin segera menjual ini bisa dijual di atas harga Rp2.890 atau Rp2.900 untuk penjualan saham Wika penjualan kemudian melanjutkan pertanyaan dari Bapak Robertus ini jika ingin masuk Pay Pro sebaiknya di harga berapa jika ingin masuk ke saham Pay Pro ini karena jika kita melihat pola-pola sebelumnya yaitu sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatan maka bisa kita mengambil asumsi bisa mulai masuk sekarang atau di harga sekarang itu di sekitar harga Rp1.300 untuk masuk ke saham Pay Pro untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky yang menanyakan untuk KF dan BJBR untuk KF dan BJBR tadi sudah kita bahas untuk saham KF dan BJBR kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teguh yang menanyakan kalau pegas sebaiknya jual dulu atau bagaimana untuk pegas karena pergerakannya beris untuk jangka menengah dan jangka pendek dan juga jangka menengahnya masih beris ini sebaiknya dijual terlebih dahulu jika Bapak Bapak Teguh ini sudah punya di harga sekitar harga Rp2.400 atau Rp2.500 ini sebaiknya dijual terlebih dahulu karena cukup besar potensi melanjutkan pelemahannya kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Bank BTN untuk sambang BTN ini untuk jangka pendek dan jangka menengahnya ini masih kecenderungannya masih bergerak terkonsolidasi atau sideways di range harga Rp1.900 hingga Rp2.020 jadi jadi untuk level supportnya yaitu di Rp1.900 dan resisten di Rp2.020 untuk trading plannya ini jika Ibu sudah punya saham Bank BTN karena trendnya sendiri ini masih ranging jadi bisa melakukan penjualan di harga pada saat saham Bank BTN ini menyentuh level resistennya atau di melakukan penjualan di sekitar harga Rp2.020 Baik berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market call hari ini terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dan selamat pagi terima kasih